Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengakui kekalahannya dalam pemilu Presiden AS 2024. Ia menyatakan telah berbicara dengan Presiden terpilih Donald Trump untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya. Dalam pernyataannya, Kamala mengungkapkan pemahaman terhadap perasaan publik yang beragam terkait hasil pemilu ini. Ia juga menegaskan komitmennya untuk membantu transisi pemerintahan yang damai serta memastikan kelancaran pengalihan kekuasaan yang sesuai dengan prosedur yang ada. Komitmen hari ini menunjukkan upaya menjaga kestabilan politik di AS setelah pemilu yang penuh dinamika. Today, I spoke with President-Elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition and that we will engage in a peaceful transfer of power. Terima kasih telah menonton!